Mama saya meninggalnya di pasung Ada ritual seksnya gak? Itu ritual terakhir namanya santap kasih bersama 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Gue mau nanya Kan beritanya keluar dimana-mana Lu dulunya adalah penyembah setan Iya Gue tuh bingung bentar nih Gue bingung Gimana orang bisa nyembah setan Orang nyembah Tuhan aja jarang Karena ngeliat Tuhan nih kayaknya Dilihat aja gak keliatan Nyembahnya susah nih Orang biasanya mikir begitu Maka banyak orang akhirnya gak menyembah Tuhan Ini setan Emang setan keliatan loh nyembah setan Kalau bicara penyembahan setan kan Ya mungkin karena faktor Kalau mongol sih faktor tidak terdidik mas Lu kan sekolah mau jadi pendeta Lah itu kan udah besar mas Itu udah tahun 2000 berapa itu Oh ini sebelum itu Sebelumnya Sebelumnya justru Karena kebetulan ini jujur nih Ini jujur Ini kali kedua mongol jujur Bahwa saya lahir dari ibu Yang saya ditinggal ibu Itu usia 3 tahunan Memasuk 4 tahun Mama saya meninggalnya di pasung Eh Boleh tanya saksi hidupnya banyak Jadi mama saya Saya mau ke sekolah Mau bangunin Ternyata mama saya udah Meninggal rubu Nah itu kakinya diiket oleh rante anjing Selama 3 tahun lebih itu Nah saya lahir dari orang tua Yang saya gak pernah ngerasain orang tua Tunggu tunggu Berarti dari lahir Saya gak tau Ibu sudah dipasung Iya Lu gak pernah ketemu Ketemunya pas sudah mati Kalau itu mama mongol Hari kedua Oh shit Jadi ini mama meninggal Matanya gak ketutup Akhirnya keluarga ngomong Kasih tau jopa ini anak Siapa yang meninggal Baru oma ngomong Oma ini Kan mongol manggil mama itu oma Jadi oma bilang Kita bukan ngenape mama Bukan anak aslinya Bahwa oma itu bukan mamaku Mamamu yang bener ngenape mama Yang ini yang meninggal Tiga tahun mau empat tahun Anjir mana ngerti Ya Tuhan marah bohong Kondisinya seperti itu mas Terus mama saya tuh matanya gak ketutup Pas mongol tutup ketutup Oke Kenapa Oma dipasung tuh kenapa Salah Salah apa ya Melanggar aturan keluarga Enggak maksud gue dianggap sakit jiwa Enggak Jadi mama saya kan sudah dijodohkan dengan seseorang Sudah bangun rumah Sudah antar koi Kalau antar koi Bahasa Jakarta udah antar Pokoknya tempat tidur udah siap Lemari semua udah siap Udah tinggal menikah Mama saya ikut dansa Kan di menadu tuh setiap malam jamut sus Dansa-dansa Ketemulah ma Bokap disitu Mungkin bokap bilang Wah ay nini ayo Kelar hidup mama Nah oma tidak menerima keluarga Jadi itulah alasannya Kenapa surah dapis mongol Hanya nama Roni Tidak ada marga Karena saya gak dianggap Tuhan marah bohong Tengok-tengok Ini masih kejadian kayak begini bro Masih bro Saksi hidupnya masih banyak Kemarin acara gereja Itu tante ku Tante adeknya mama pun jadi saksi Buat acara konten gereja Kejadian-kejadian gini masih ada Masih ada Mungkin sekarang udah gak Tapi saya ngalamin di saat mama Berarti bukan gara-gara sakit jiwa Bukan gara-gara apa Enggak Gara-gara melanggar aturan Iya Melanggar adat Melanggar adat Iya Akhirnya lama-lama mungkin mama lama-lama Dipasung ya mungkin Bisa juga jadi stres kali Kan dibikin ruangan sendiri Berarti kayak di penjara dong Iya gitu lah Mama saya kalah loh Mas Daddy gendutnya Karena kan tiga tahun Gak kerja Jadi menurut Kan kita kebetulan di sangir belum ada dokter Di daerah sekitar Adanya mantri Jadi menurut mantri Mama udah meninggal dari Dari lapan jam sebelumnya Karena gak kelihatan Gak ketahuan Iya Ketahuannya karena Mongol nganterin Sarapan Smokol Nah lu nganterin sarapan ke Oma Manggilnya oma ya Ke mama Ke mama ya Lu nganterin sarapan ke mama Lu anggap itu siapa Kakak Kalau bahasa daerah Akang Jadi Paling tua Bersaudara Saya dianggap sebagai Paling bungsu Nah kan lu Nganterin makanan Pasti ada konversasi dong Ada obrolan dong Sama dia Gak Gak ada obrolan Kan cuman oma yang bilang Antar ini Pak Akang Anterin ini ke Akang Gak kan lu nganter Masa mama lu gak ngomong Sama lu apapun Kan mongol Langsung mau ke sekolah Kan cuman niatnya Cuman nganterin makanan Tiap hari Iya Gak pernah ngobrol Dia gak manggil lu gitu Lagian masih kecil kali Mas Mongol Eh mas Deddy umur 3-4 tahun Ma Gue ngomong umur apa Sedangkan di daerah gue aja TV baru satu Itu pun cuman hari minggu Buat nonton LSP Kala sama album minggu Iya betul Gak ada listrik Mas Pak Oma Di pasung begitu Berarti ke toilet Makan segala disana Disitu Ada WC Kan Oma yang ngurus Yang kita Mongol manggil mama Tapi realnya ada Iya iya Gue ngerti Tapi maksudnya Daerah kan daerah Mongol Sangir kan masih Agak sedikit Keterbukaan daerah Sangir setelah tahun 2000an Dulu masih Ortodoks Masih Nabi Musa Masih hukum Nabi Musa Gigi ganti gigi Daerah mengolah Setiap hari Sabtu Bunuh-bunuhan kok Berantem di pasar Bakutikan di pasar Nah mama Di saat muda itu Ternyata pernah Ikut COG COG Children of God Mama saya Waktu muda itu Ikut COG Dan ternyata Status mama Sebagai elders Penatuanya COG Untuk Sulawesi Utara Kemungkinan besar Di saat dia ikut itu Lagi hamilin Mongol Mungkin dia Ngomong Atau bernasar Bagaimana Bahwa Nih Anak saya Nanti Join Di saat 8289 Pimpinan COG Indonesia Di Deportasi Kembali ke Amerika Muncullah Satu sekte sesat Baru Mongol Ketemu bule Di menado Diajak Join with us Umur apa itu Umur 14 15an tahun Oke terus Join with us Mongol gak Kayak gak ada Rasa bersalah Kagak Mongol Ya ikut 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 Dan kita disana Kita Ada ritual Small ritual Ritual kecil-kecilan Dan Tiga bulan kemudian Ada pembaptisan Ada Apa Iya Pembaptisan lah Untuk jadi Leaders Jadi LC namanya Leadership Committee Apa-apa Ritual apa Ritual satan Ini yang dipuja Siapa bos Setan Sebagai lord of all Satan Kalau dibilang Satan Ya Not lucifer Bukan lucifernya Lucifer Emang lucifer setan Bukan ya malaikat ya Iya Dia kan cuman serafin Oke berarti Kalau dah Dihukum penyesatan Di kami Lucifer itu Sebagai lord of lust Oke Satan itu lord of all Oke Itu kan ada perbedaan Kalau di Alkitab tuh Kalau di agama Kristen tuh Di kasus kejadian Adam dan Hawa Kan ada ular Iya Nah ular itulah Yang si lucifer itu Oke berarti ini satannya Yoi Sebagai lord of all Yang di Yang di Yang gimana Berdoanya Kan ada tiga Ada tiga yang Dijadikan sebagai Altar utama Satan di tengah Lucifer sini Belial sebelah sini Itu kan Satan itu Ada tujuh Ada tujuh macam Masing-masing kan Berbeda Ada yang pakai Belpegor Ada yang pakai Bapomet Macem-macem Kan banyak juga Di Jakarta juga ada banyak Aliran yang berbeda-beda Tapi tetap sebagai Satan sebagai titik sentral Tapi gimana memujanya Maksud Gimana memujanya Sama gitu Seperti memuja Tuhan gitu Maksudnya Oh beda Beda Kalau di gereja Atau di agama lain Yang disembah adalah Tuhan Kalau di sataning Tidak Sataning tidak pernah Menyembah setan Tidak pernah Menyembah setan Tidak pernah Sataning melakukan Penghujatan Penghujatan pada Kepada Tuhan Nah itu yang Maka lagu-lagu Kayak Metallica Atau lagu-lagu Kayak lagu-lagu Yang Gregorian style Yang kayak Himna-himna Katolik Yang kayak lagu Himna Nanti di tengah-tengah Ditulisnya Fuck you Jesus Apa Jadi satanic Tidak pernah melakukan Penyembahan kepada setan Karena satanic Tau setan itu Tidak maha Setan itu tidak maha Maka tidak perlu dipuja Tidak Setan tidak maha Hadir mas Setan ada di Bogor Tidak mungkin ada di sini Artinya Artinya Orang-orang ini Dibutuhkan sebagai Pasukan Yoi Jadi disitulah ikut Baru mulai Ikut ritual umum Ritual umum itu Seminggu tiga kali Ngapain itu ritual umum? Ritual umumnya sama Di saat ada Pujian penyembahan Yang dilakukan adalah Penghujatan Baru kita ada Pembacaan satanic bible Dulu Jakarta Sempat dijual di mal Ada satanic bible Oh iya iya Pernah-pernah Gue lihat Pernah ada di mal Warna hitam Ada dijual Cuma 89 ribu Alkitab 154 ribu Lebih murah Seperti 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 Bahkan Fududol Dijual Di mal Di Jakarta Nah oke Terus disitu Artinya Lu tapi Meminta gak? Meminta apa? Kan misalnya Kalau orang berdoa Kan minta ini Minta itu Enggak lah Kita digaji Ngapain minta? Oh digaji Enggak Mau minta apa? Minta kekayaan Ya misalnya kan Kalau orang berdoa Kan minta kesehatan Minta ini Enggak Duit kita kasih Kesemua Oh berarti itu bagus dong? Ada bagusnya itu? Nah itu naitinya Lebih bener Lebih bagus Lebih bagus Daripada Gerija Karena agama Kadang-kadang cepat menghakimi Satanik tidak pernah menghakimi Satanik dinyatakan dosa itu adalah Stupidity Kebodohan Bodoh yang dibilang dosa Kalau kita kan Dosa segala macem Mata lu Nyeleng kemana? Dosa Ini dosa Ngomong sama pohon Dosa Diam diri Dosa Kalau satanik Hanya sembilan dosa Gak ada sepuluh Yang paling utama itu dosa bodoh Bodoh itu dosa Begitu Berarti more ke logik dong Sebenarnya Logiknya lebih benar Cuman dari satanik itu Sebisa mungkin Meragukan para nabi yang sudah ada Oke Kalau disitunya kan Itu kan artinya Kepercayaan Itu kan kepercayaan Tapi kalau logiknya Kejelekannya apa berarti? Satanik Gue sih belum nemu Maksudnya disaat gue bertobat Disaat gue berubah Ke arah yang lebih benar Adalah cuman gara-gara Ketemu satu kalimat Bahwa If you die you not go to heaven But get to hell Dimana itu tulisannya? Ada Ada di Di tempat kita lagi meeting Gue kaget Lihat itu Sedangkan Disaat kita disuruh Dikasih tantangan Untuk merubah konsep Alkitab Ataupun kitab agama lain Tentang doa Mongol nyusun doa baru Diterima sebagai salah satu doa Tapi ternyata Realnya gak begitu Karena kan Mongol Pakai doa Bapak kami tuh Pakai bahasa Inggris Lurubah Kata Bapak kami yang disurga Kan ditulisnya Jadi eternal father in heaven Sedangkan kalau agama Sesuai Kalau menurut agama Harusnya kan Tuhan Bukan eternal father Harus everlasting father Jadi lu rubah gitu Maksudnya Gue rubahnya jadi pake eternal Harusnya everlasting Oke 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 Kan dua ini sebenernya artinya sama Tapi kan beda ujung Iya 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 Ngerti gue Nah jadi Di saat kita bikin eternal father In heaven Holloway Nah kan ini dibilangnya ke surga Kenapa ini data Bilangnya not go to heaven Disitulah mulai goyang Dari tujuh general asia Dua yang goyang General asia Lu general asia Asia Dua yang goyang Gue yang out Nah oke oke Kegiatan negatifnya Jahatnya apanya Gak ada Kan pasti ada yang membiayai Ya pasti adalah Masa kita digaji Digaji pake Diambil dari penggandaan uang Kan gak mungkin Adalah Kan di Udah Udah semua orang juga Tau bahwa Penghasilan 28,17% Dari film porno Buat satani Iya kan Drugs Buat satani Ada 30% Kan ada Pembiayaan dari situ-situ Kartel Nyumbang Kan ada Perusahaan juga Nyumbang Apalagi yang berhubungan Dengan barcode Oke 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 Itu kan ada Sponsorsifnya Ada ritual seksnya gak bu? Itu ritual terakhir Namanya santap kasih bersama Santap kasih bersama? Parti seks disitu Tapi sebagai Kita sebagai leader Cowok disuruh milih Hari ini mau nyari cewek apa cowok Gitu aja Itu salah satu ritual terakhir Ritual terakhir tuh Definisinya apa ritual terakhir? Maksudnya Iya Tentang las yang dilakukan Tentang hawa napsu Setiap hari apa Setiap minggu gitu? Setiap ritual seminggu tiga kali Ritual seksnya? Iya Seminggu tiga kali? Nah itu Sesama anggota berarti? Sesama anggota iya Kan ada anggota tuh terbagi Ada dua tipe tau mas Dedy Satu membership Satu cuma anggota biasa Jadi ada membershipnya? Ada simpatisan Ada membership Membership adalah orang-orang Yang sudah menjadi bagian Simpatisan gimana cintanya? Ya simpatisan semua nih Mongol gitu Ngajak mas Dedy join gitu kan Mas Dedy ajak orang Tiga orang sono aja Satu kepala 500 ribu Dibayar? Dibayar ke mas Dedy nya Ke gue nya? Iya Ke MLM gitu? Iya Berarti mas Dedy dapet 1 juta setengah Sekarang dalam satu kali ritual Dapet 1 juta setengah Seminggu tiga kali ritual Sebulan berapa kali ritual mas? Iya ya 4,5 juta Kerja gaji berapa mas? Kalau UMP Seminggu 4,5 juta ya? Nah Karena salah satu hal yang ditawarkan oleh satanik adalah tentang Duit Iya Salah satunya harus mewah Nah itu di Bredel gak sih? Ditutup Saat ini sih masih ada mereka Tapi udah underground Udah underground? Underground Banyak di Tanah Abang ada Di Pondok Indah, Kelapa Gading ada Oh iya? Ada Tinggal buka aja tuh Web nya ada Web nya juga ada? Ada Cari lokal satanik Ada Tapi buka bebas tuh bisa Cuman kan kadang-kadang kita nih orang terlalu parno mas Indonesia tuh adalah negara paling parno di dunia salah satunya Kalau ada situs satan jangan dibuka nanti diserang Padahal buka-buka aja Karena masalah kok Kenapa kita harus takut sama setan? Karena memang cuma orang Indonesia Jujur-jujurnya Orang Indonesia aja yang kalau kekuburan permisi Di negara lain Di Inggris Di Jerman Di Rusia Kubur dijadiin tempat berkema Indonesia Keinjek kubur orang Minta maafnya Sampai membungku Iya bener-bener Karena waktu kecil aja tuh diajarin Misalnya lo mau pipis Dimana lo permisi dulu Misi gitu Itu tuh diajarin sama orang tua Permisi sama siapa ya coba Nah pertanyaan Sama kayak kita kekuburan Pakai dehem loh Misi Bayangkan kalau dia nyahut silahkan Mampus loh Bener-bener Cuman Indonesia Yang kemana-mana permisi Ada set kuntilanak Di atas pohon Ini di satu jalan Orang rela loh Muter sekilo Gak mau lewatin tuh pohon Cuman Indonesia Di Amerika Cersatan di San Francisco Open itu kok Mereka open house bahkan Setiap minggu bisa orang datang Untuk belajar Keserah tuh ya Iya Karena memang tidak pernah Diajarin nyembah setan Yang dilakukan hanya menghujat Tuhan Tapi dia tidak diajarkan Untuk membunuh Nggak ada Nggak ada Kecuali para pengkhianat Pengkhianat Ada pengkhianat Iya Seperti kita lah Seperti Mongol Anda kok masih hidup loh Ya gue pegang teguh Firman yang gue dapet Bahwa iblis Tidak akan pernah bisa Menjam engkau Try to believe Thomas Kan kita harus mempunyai Konsep bahwa kita harus percaya Sama juga dengan temen-temen Kan orang Islam Gimana sih ngol Biar kita nggak terpapar Dengan aliran sesat Sholat gampang Rajin tadarusan Solusinya Lu mau sholat Jumat Juga boleh Tapi kan Kadang-kadang lu datengnya Udah hot tipnya udah mau selesai hot Lu kok ngerti tadarusan sih Lah karena gue tau mas Karena tadarusan itu adalah Momen lu baca Al-Quran Ngatamin Al-Quran Dengan sendirian Iya Tapi Salah nggak salah Pasti ada yang ngebenerin loh mas Kayak ada suara Oh ini salah kali Ini salah baca nih Kok lu tau Iya gue tau Masa gue nggak tau Kan itu fungsi sekolah Dan belajar Ya nggak Dukan bukan muslim Iya kan lo belajar Gue belajar banyak Gue belajar banyak Jadi maksudnya Kalau Terus Sasarannya yang paling bener mas Sasaran satanik saat ini Tidak ke orang tua Jadi mohon maaf Mas Dedy udah nggak jadi target Hah Tunggu tunggu bentar Jadi gue nggak bisa member gitu maksudnya Udah nggak bisa jadi target Karena Udah punya anak Kenapa kalau punya anak nggak bisa Nggak boleh Kenapa Bisa ikut yang satanik yang lain Kalau satanik yang Cersop satan Hanya mencari anak muda Karena Mas Dedy pasti udah Tidak labil Oh Yang dicari anak muda yang labil Yang bisa diisi Yoi coy Yang labil-labil ditawarin iPhone 12 Kedip-kedip Gitu Ditawarin sesuatu Yang mereka pingin Yang duniawi juga Yoi coy Bayangkan dapet gopek Setiap bawa orang Kalau boleh gue bawa 10 10 Temen kampung Temen kuliah Temen sekolah Temen Di gang Di geng Kalau orang tua Kalau dia udah mencintai Abdul Somad Ampe Tuhan dateng Dia tetep ke Abdul Somad Tapi coba cek Generasi muda Ngegandrung ustaz siapa sih Ngegandrung pendeta siapa sih Bahkan Mongol bilang di gereja Hari Sabtu gereja ibadah kaum muda Kalau gerejanya di mall Senayan City Di tempat yang sama ada Limingho Iya ke Limingho Yang ke gereja belok Ke Limingho Sekalipun Limingho ngomongnya pakai Bahasa Korea Padahal di atas ada gereja Jadi generasi muda lah Generasi yang paling rentang Untuk disusupi oleh penyesatan Kalau orang tua Sampai Tuhan dateng disitu loh Lu mau bilang Ustadz Abdul Somad Bagaimana Bagaimana Tetep orang tua akan berpegang teguh Saya Suka sama beliau Tapi kalau anak muda Gampang di goya Apalagi sekarang anak muda Ngetrennya apa Boy Lovers Film Thailand Ya kok Anak muda sekarang Mayoritas lebih hata Pemain Thailand Daripada Coba sebutin pendeta ini Ustadz ini Gue lebih suka nyui Be bright Nah itulah yang diambil Berarti keributan-keributan Di politik Dan keributan-keributan Agama ini Kebanyakan Diprakarsai Dan digandungi oleh Orang-orang yang sudah tua Iya dong Karena anak-anak muda Sebenarnya tidak terlalu Memikirkan hal tersebut Enggak Anak-anak muda Lebih mikirin Gimana ngantri BTS Di McDonald Ya icoi Ya icoi Masuk aca Bener Yang ribut politik Kan cuman yang Makanya Facebook Banyak yang ribut Nah Ki sekarang Pertanyaan anak muda Mau ngurusin apa sih Tentang kasus korupsi Di ini Urusin Pembelian kapal perang Gini Ini 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 Tentang ini ini Gak ada Coba tanya anak muda Ada berapa banyak sih Obat Covid yang masuk ke Indonesia Gak ada yang tau Sekarang suntik Covid Udah tahap keberapa Dia taunya cuman Holywing tutup Iya Tapi kan pintunya Dalamnya masih ada Iya dong Sekarang Anak-anak muda Jakarta Lagi sebentar Membayangkan tentang Jakarta lockdown Karena Covid katanya Membanyak Nah itu Anak-anak muda kan Sekarang lebih Lebih memilih Kalau di lockdown Kita cari solusi lain Nongkrongnya dimana Alternatif Kalau orang tua kan Jangan keluar ya Nanti kepa Kalau anak muda Gak kesitu pikirannya Jangan keluar Mau nongkrong dimana Alternatif Biar kita tetap bisa nongkrong Pola berpikirnya Berubah Berubah Iya Oke Iya bener juga sih Sebenarnya Makanya Ada definisi mengatakan Potong satu generasi Karena yang ribut-ribut Ini sebenarnya Orang tua-orang tua ini Ribut presiden Padahal kan masih lama Mas Pencintaran presiden Tidak mau pengaruhi Anak muda Coba cek anak muda Mau milih mana Pak Ganjar apa Puan Gak mikir mereka Yang mereka pikirin adalah Bagaimana caranya Gue punya iPhone 12 Nah sekarang iPhone 12 Udah mulai itu Eh ada lagi muncul berita Desember ada iPhone 13 Iya selesai Dia lebih pusing disana ya Yoi Lifestyle Gue gak ada hubungan Dengan politik Yang berpolitik Hanya para mahasiswa Itu pun dari 100 mahasiswa Cuma 5 Iya Gak nyampe 50% Yang aware tentang politik Yang lain yang penting Gue kuliah Bayar kuliah selesai Nah tapi Kalau dinia satanik Memang dia Masuknya ke generasi Ya karena itu alternatif kan Betul Alternatif yang menarik gitu Betul Yang challenging Menarik gitu Yang anak-anak muda Masih berpikir Wah ini apa nih Pengalaman baru Betul Dan berasa tidak monoton gitu Betul Dan yang kedua adalah Mereka diterima Mereka diterima Anak muda Mohon maaf Tidak dihakimi Di gereja anak muda Hanya dari 100 gereja Hanya 15 gereja Yang menerima anak muda Naik panggung melayani Mayoritas diisi oleh Bapak-bapak dan ibu-ibu Dengan baju batik Di satanik Anak muda Disuruh megang apapun Bisa Jadi disaat dia diterima Dan karyanya mereka dihargai Disitulah mereka nyeplak Oleh sebab itu Kalau boleh jujur Gereja Kehilangan generasi muda Di ibadah Karena gereja Gampang menghakimi Kita pakai celana robek Dilihatin atis bawah Misalnya ada celana di rumah Padahal ini kan style only Kalau kita Nggak boleh pakai celana robek Ya kita baliklah ke Adam dan Hawa Pake daun Nah jadi disaat anak muda Diberi ruang untuk berkarya Dan karya mereka lakukan dihargai Ya disanalah mereka numpul Disanalah mereka numpul Karena disaat anik mas Mohon maaf Lu mungkin psikopat Nggak pernah dihakim Bahwa lu orang bersalah Nggak ada Orang sakit Nggak ada yang manggilin Lu si persuruh nyembuhin Ya sakit ya sakit Bawa ke dokter Logic gitu ya Kan memang Sama dengan saintologi tuh Iya Scientologi selalu mainnya logic Ya kalau lu sakit ke dokter Tapi kalau beberapa orang yang lain kan Nyari pendeta Minta didoai Yoi Sampai ngejar di Bogor Ke Bogor Padahal kan kalau lu sakit Yang bener ya ke dokter Kenapa nggak percaya dokter Oh dokter itu kan manusia Lah yang buat manusia kan juga Tuhan Ya jalannya Tuhan juga Yoi Tapi kenapa dari semua yang lu omongin ya Menarik nih kan Dari semua yang lu omongin Tapi kenapa lu sekarang Tidak membenarkan lagi ajaran ini Kan sebenarnya ada benarnya menurut lu tadi Sebenarnya sih bukan soal Mongol Tidak membenarkan Mohon maaf Mas Didi Saya juga hidup sampai saat ini Ada beberapa hal satanik Yang saya praktekin Mas Ya tadi kayak menolong temen sendiri Iya Saya Mohon maaf ya Mas Didi Mungkin satu-satunya arti Sulawesi Utara Yang aware dengan daerahnya Mas Saya menyisikan 12,8% dari penghasilanku Buat daerahku Mas Saya nggak bawain Almarhumah Riai Rawan Pak Emil Geham Eka Sitorus Ibu Ari Aziz Viva Westi Jeremi Teti Ke Menado untuk ngajarin Acting di daerah Gratis Cuman gue doang Mas Lu akan dibalas sama orang-orang Yang ngomong bahwa Ya tapi di agama yang benar Juga ngajarin gitu Enggak juga Yang ada tetap aja di bayangan omongan Oh itu mau baca alun dia Tuduhannya kan pasti pencitraan Karena untuk mencalonkan diri Jadi wali kota Enggak Karena saya mempraktekin Di dunia satanik juga begitu Diajarkan untuk menolong Orang yang ada di sekitarmu dulu Dan daerah kesayanganmu Kita ngebantu Udah sampai di Palestina Tapi di Indonesia Enggak ditolong Nah jadi Termasuk satu yang saya praktekin Dari dunia satanik Enggak mikir Dalam hal? Everything Gue nggak ngerti Saya nggak mikir sampai saat ini Mas Deddy Dalam hal apa? Apa aja Dulu sesempat Masuk dunia artis 2011 Lewat dunia stand-up komedian Terus ketemu Nongkrong sesama artis Terus Di 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 pancing Masa stand-up komedi termahal Nggak punya mobil sport Dan dia lupa Yang nantang itu Gue orang menado Orang menado Bicara gengsi Nggak mau kalah Gue beli Ferrari Nggak pake Utang loh Mas Deddy Gue beli Ferrari Kes Orang nanya Kenapa Kes Kenapa nggak utang Agama gue ngalarang berhutang Karena di Roma 13 Saking itunya Tapi setelah kesini-kesini Gue bingung Mas Deddy Selama gue pake Ferrari Itu nggak ada yang percaya Itu mobil gue Itu kasusnya Di Cilanda Lagi berdiri depan mobil Lewat ibu-ibu Dia nanya orang bengkel Mana mas Serius Iya Padahal itu mobil gue Iya Dari situ Gue langsung mikir Nggak ah Nggak usah ribet Nggak usah ribet Kalaupun mau ke teman-teman Teman-teman artis Nggak lihat teman-teman artis Apa tuh Bodo amat lah ya Iya Mau belanja jam Sampai dipamer 700 juta Makanya menyantai-nyantai aja Iya Memang sih Kemarin ditanya kan Kenapa sih Lo nggak pernah Masuk ke Ini Ini Gue bilang Gue juga beli jam tangan Rolex Limited Edition Nggak juga sih Cuma Daytona Platinum Sekarang harganya 2,6 Daytona gila tuh Tapi kan Nggak ada yang percaya Kecuali kita ke Rolexnya Kita ke Singapura Ke Rolex Langsung dikasih Coklat Iya betul Langsung duduk Boleh ngerokok dalam Karena dia ngeliat Daytona Gue aja Singapura Cuma dapet jatah 2 biji Nah Lu kok ini si cowok jelek Ini pakai Jadi gue nggak pernah Mengikir Iya nggak Sama juga Kayak kita Ke Pelasa Indonesia Orang kan ngeliatin Ih Mongol masuk Rolex tuh Pasti belanja Padahal kan nggak bener Iya bener Jadi Mongol nggak pernah Moribet dengan mikir Termasuk status saya Jomblo Duda dengan Putri 1 Nggak mikir Nggak mikir Mas Lah Mohon maaf Saya artis panggung Mas Jadi Stand up tuh Pasti panggung Pasti kan ada I.O. nakal Upeti di lobby Pakai baju biru Saya juga ngalamin Hal yang sama Dari 2011 Tapi dari 2011 Sampai 2021 Sekarang nggak ada Satupun yang saya bawa ke kamar Kenapa? Karena saya punya putri Mas Apa yang engkau Tabur Itu juga Yang akan engkau Tua Di batem Ceweknya cantik banget Baru usia 18 tahun Saya suruh pulang I.O. nya dateng Oh bang nggak suka cewek Ya cowok juga ada Bayangkan kita Suruh cewek pulang Dikirkan kita Nggak suka cewek Ditawarin cowok Jadi saya nggak pernah mikir Sampai hari ini Karena setelah Mongol juga Kebetulan kan Mongol Kristen Saya ketemu Ayatnya Di Alkitab Roma 12 ayat 3 Janganlah pernah memikirkan Hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut Kamu pikirkan Capek Depresi Kenapa orang gila nyantai? Karena nggak mikir Survei dari Amerika Dan Jerman Rumah sakit jiwa Diisi Odile 89,12% Orang pinter Masuk akal Ya iya Kan ada banyak kasus Orang gilanya bilang Gue sih cuman gila Tapi gue nggak bodoh Tapi nggak bodoh Iya bener Apalagi seniman ya Nah Apalagi kita stand up comedian Mas terlalu banyak mikir Kalau lu nggak gila Iya bener Dan lu harus gila dikit Apalagi depan kita General bintang 4 Kalau dia nggak ketawa Ada kolonel yang mau ketawa mas? Nggak ada Nunggu apa-apa di depan? Kita udah mengusah Bapaknya cuman Bapaknya cuman Nggak mungkin 5-5 bintangnya Jadi itu strateginya Mongol Yang kedua Ngajakin orang ke atas panggung Disuruh dipakein tisu Ngelap Yang cowok normal Nggak mungkin Ngeliatin lili Itu kan membuat orang yang Nggak ngeliatin kita Ngeliatin Karena kita manggil temennya Nah itu strategi Itulah yang Mongol pake Sampai hari ini gue stand up Nggak mau ribet Ngapain sih mikir mas? Kalau mau pingin ganteng Gue nggak boleh mikir Operasi yang bener Iya bener Iya dong Tapi lu ini dong Tapi kan bahan konten lu Berarti harus kuat banget dong Nggak 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 pernah Sampai hari ini Indonesia satu-satunya Boleh tanya sama Panji Sama Radit Sama Ernest Saya satu-satunya stand up Yang nggak pernah nulis Lu nggak pernah nulis Lu ngapain Gue udah lulus mas? Iya bener Tapi kan Sekarang aja Panji aja Ada video tuh gimana Cara jadi stand up Ada bukunya Ada teorinya Ada macam-macam Ada punchline-nya dimana Taruhnya per menit Harus berapa live Live per menitnya berapa Jangan lupa mas Itu berlaku hanya untuk mereka Yang mencintai stand up Tapi diperhadapkan dengan Corporate yang punya BOD Itu nggak berlaku Terangin gue Itu hanya berlaku Bagi orang yang mencintai stand up Mencintai stand up Tapi di saat lu manggung Di panggung Corporate Nggak berlaku Mas lu mau bikin Jadi triple punchline Gimana caranya lu membuat Triple punchline Kalau BOD-nya belum hadir Tau-tau mereka masuk Lu lagi stand up Otomatis lu berhenti Berhenti Bener Atau acara TNI Atau TNI Polri Lu lagi stand up 5 menit Tau-tau disuruh begini Meninggal mas Kalau mikir-mikir yang begitu Stroke mendadak Ya bener Materi yang dibawa oleh Panji Itu cocok dipakai untuk di Kampus Atau di lingkup komunitas Penonton yang siap Yoi Tapi kalau di acara Kayak besok Bangal di balik papan Acara perusahaan Negara Otomatis kan Ada GM Ada ininya GM-nya belum ada Kita lagi sementara stand up GM-nya masuk Kan kita suruh berhenti Padahal itu udah mau punchline Berarti harus banyak improvisasi Yoi Improvisasi gak bisa dipelajari Yoi Pengalaman-pengalaman Yoi Jam terbang lah yang mempengaruhi Tapi kan tidak semua orang bisa kayak lu Karena gue choice sih memilih Pelajari stand up Lu choice memilih Iya gue udah gak mau kerjakan to orang Iya iya Tapi kan maksudnya gak semua orang bisa Oh Kan lu harus memilih Mas Dini Mas Dini harus memilih Meminum kopi latte Atau kopi coklat Iya Nah Mongol memilih Oke gue udah gak mau kerja lagi Gue mau runutin stand up Mohon maaf Mongol bahasa Inggrisnya cetek waktu itu Tapi gue bisa nonton Adam Sandler Dan beliau nge-fan sama gue Selesai Asia punya stand up yang paling berani Nomor satu Mongol Bukan Radi dan Panji Hitungnya keberanian Mongol dimana Karena stand up di acara orang meninggal Ada videonya di rumah duka Gatot Subroto Sebelahnya tuh rumah duka Sentosa Ada saksi hidupnya Ibu Maya Rumantir Kita lagi melayat jenazah lagi di Peti Mati Tau-tau Baru ngomong turut berduka cita MC Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol Gue langsung Ih goblok orang mati Gue nanya Ibu Maya Rumantir Bunda gimana nih Itu lu gak tau tadi Nggak tau Lu tamu atau apa Tamu Karena yang meninggal Anggota Dewan Anggota DPR RI Nah kan beliau adalah Salah satu mentor politiknya Mongol Yang bawa materi tentang Politik-politik tuh Dia adalah mentornya Oke Tau Papi Gilbert Adalah mentor rohani Oke Kalau saya bawa materi tentang Tuhan datang itu kan Saya udah konsultasi dulu Oke Di saat dia meninggal Ya kita kan sebagai orang Anak didiknya kan dateng dong Nah pas kita ngomong begitu MCnya ngomong begitu Anaknya ngomong begini Hibur ya kak Mongol Kasian loh Mami udah dua hari nangis Terus istrinya ngomong Tolong ya Mongol Nanti oma transfer Sekarang mas Deddy Yang meninggal anggota DPR RI Kata transfer menurut mas Deddy Berapa kira-kira Wah gede tuh harusnya Gak mungkin dua juta Gak apa Sebelahnya maya rumah Benar-benar Selesai gua stand up mas Lu stand up Stand up Ada videonya Enggak tunggu-tunggu Lu stand up di tempat orang meninggal Materinya gimana Apa aja gua bawain Ada tentang orang meninggalnya Ada Anjing Yang soal sepatu Kan ini kami di agama Kristen Ini kan kalau meninggal tuh kan Sepatu gak dipake Ya kan Kaki kiri ditaruh sepatu kanan Kaki kanan di sepatu Ditaruh sepatu kaki kiri Nah kita jadiin materi Ini bagaimana kalau seandainya Tuhan pas dateng di hari ketiga dia meninggal Tuhan bilang ikutlah aku Pas dia bangun sepatunya ketuker Kan dia ribet mau pakai sepatu Baru materi Alkitab Yang kalau orang mati di Indonesia Di Menado Selalu taruh Alkitab di sebelah orang mati Orang dia hidup aja nyabah-baca Apalagi mati Selesai stand up Kita nyamperin istri Minta maaf kalau kurang lucu Kalau kurang lucu Istrinya ngomong Makasih ya Mongol Oma udah terhibur dari tadi Udah gak berhenti ketawa Anaknya lah ngomong Iya Kak Mongol Mama dari tadi ketawa loh Dan mudah-mudahan apa yang dikasih oleh mama Cukup ya Kak Mongol ya Mongol nanya Kasih apa Udah di transfer ke rekeningnya Mas Mongol Ini buktinya 40 juta Tuhan marah bohong Mas Mongol langsung bilang disitu Jangankan disini dikubur juga gue ikut Saksi hidupnya ada Mas Saksi hidupnya tuh Apa sih pekuburan mahal yang di Kerawang San Diego Mongol duduk di ambulans Di mobil ambulans Mobil jenasa Pas masuk di San Diego Mereka lah pada kontek-kontekan Papanya Mas Mongol meninggal Papanya Mas Mongol Karena kan mereka udah tau Mongol Stand up tuh Mereka udah saling ngasih kabar Nyampe di tempat liang lahatnya Seluruh orang-orang San Diego dateng Mas Mongol turut berduka cita ya Atas meninggal ayahnya Mongol itu bilang Bukan bapak gue Ih Mas Mongol jangan begitu Dimana-mana di ambulans itu Pasti anaknya Lah kok ini Ibu gue bilang Bukan bapak gue Gue dapet 40 juta duduk disini Jadi diakui di dunia Bahwa gue stand up komedian Paling berani Udah 4 kali gue stand up Di acara orang meninggal Terakhir di Subang 4 kali? Iya Akhirnya lu dipanggil Untuk stand up di acara orang meninggal Orang mati Bang Kalau di Subang Agama muslim udah dimakamin Jenasanya Tapi mereka setelah pemakaman Makan-makan Ya ngumpul-ngumpul Nah Mau disuruh stand up disitu Kan kita Tidak harus bersedih Yang harus bersedih tuh Maksudnya gini Kita mau bersedih buat orang meninggal Sebenernya kan ada Ada sebuah pemahaman Yang mengatakan Begitu itu meninggal Sebenernya sebuah perayaan Maksudnya dia ke surga Dia diterima oleh Tuhan Selesai kan Nah yang harus bersedih tuh Kita Kapan nih gue Ya kan Kita ngarepnya sama Apakah Meninggal dimana Jadi Mongol gak pernah mikir Jujur aja mas Mas Didi Kalau kita naik pesawat Emang gak mikir mas Berat loh mas Kita ngeliatin Aduh ini gimana-gimana Berapa tinggi Ada temen gue Enggak mas Mongol Gampang Kalau pesawatnya terjadi sesuatu Kita pasti selamat Kalau lo lompat Tapi katanya harus Lihat kalau udah di 5 ribu Kaki Lah Mongol bilang Lo lompat 5 ribu Kaki ke dalam air Tetap mati Karena lo pasti Sampai dasar Dari dasar mau balik ke atas Jadi otomatis bagaimana Jangan mikir tidur Dalam pesawat tuh Kalau udah mau berangkat Tidur Tidur Jangan dipikirin Pesawatnya jatuh Jangan dipikirin Pokoknya Nyantai aja ke atas Karena kalau kita terlalu tegang Banyak orang mengalami serangan jantung Bisa tegang dalam pesawat Jadi gue gak pernah mikir mas Dengan covid sekarang gitu kan Orang bilang Ih Mongol Masih tetep aja tajir Ya biasa aja kan Barang lama yang masih dipake Iya dong Mau ngapain mas Iya kan Nyantai ya Iya Jomblo nih Duda anak satu Mau nyari cewek Saat ini udah berat Karena status artis Cewek deketin kita Bukan ingin berumah tangga Ingin dapet iphone Honda Jazz Iya 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 Kebayang kebayang Iya dong Karena dia tau Kita stand up comedy termahal Nyalonin wali kota menaduk Pasti duitnya banyak Udah begitu Choice gak menikah Karena agama Mongol Juga melarang menikah Lebih dari sekali Kalau menikah lagi dua kali Ada syarat dan ketentuan Salah satunya Harus cerai mati Nunggu mantan istri Mati Mati lah Dia masih hidup Masa lu mati Solusinya ya Gue doa tiap lagi Tuhan cabut nyawanya Karena kalau dia belum meninggal Meninggal Berarti lu belum Boleh kawin Jadi Gak usah dipikir Nah di satanic juga begitu Ritual-ritualnya itu juga Gak pernah mikir Kita mau nyanyi lagunya siapa Madonna Kita mau nyanyi lagunya Sleep note Kita mau nyanyi lagu Metallica Atau kita mau nyanyi lagu siapa Kita gak mikir Yang penting lagu yang kita nyanyiin Ada unsurnya Tentang Penghujatan Apa fuck you Jesus Atau apapun Nanti di 30 Di Halloween Baru dibikinin salib terbalik Terus Di apa kek Dibakar Atau di apa Terserah Karena kan nanti Ada ekspresinya Di saat ritual Ritualnya mungkin Ada pengorbanan manusia Tapi ingat baik-baik Bukan manusia yang hidup Biasanya bayi Hasil arborsi Yang digunakan sebagai Salah satu Simbol Iya Karena kan kalau Pengaborsian Udah 3 minggu 1 bulan 2 bulan Kan sudah berbentuk Sekalipun belum utuh Nah itu yang dilakukan Itu hanya simbolis Jadi gak usah ketakutan Anaknya mau diculik oleh Gak usah Satanic tidak pernah Menculik anak kok Yang dilakukan adalah Kerjasama dengan Beberapa tempat arborsi Tapi kan Pemerintah juga Luar biasa Khususnya Polri Menjenggel banyak tempat Prostit apa Pengaborsian Iya Apa Klinik bersalin yang tidak Berarti polisi-polisi juga Tahu adanya ini ya Sepertinya Pasti tahu Dan mereka juga Sangat luar biasa Polisi itu Sangat luar biasa Apa ya namanya Membuat Indonesia itu Tidak menjadi Sarang satanic besar Ya ada aja Iya Jadi pokoknya Polisi TNI Polri itu Cakep intelnya Jadi akhirnya Geraknya mereka Balik lagi ke underground Kalau Belanda sekarang Open Kalau Amerika Open Kalau mereka open ini Semakin lama Semakin besar gak Ya memang kan Kalau makin lama Makin besar Ya iyalah mas Kan targetnya Memang harus jadi besar Ya bersaing dengan agama lain Kan niatnya hanya untuk Mendatangkan antikris Berkuasa Kan itu balik lagi nanti ke Konsep agama masing-masing Ya kan Karena kan untuk melawan Sebuah dajjal di agama Islam Kan dajjal gak mungkin Sendirian Kan ada timnya Kan ada legion-legionnya Ada panglima-panglimanya Dajjal adalah Induknya Tapi kan yang diperangi oleh Imam Adi dan Isa Kan bukan dajjal doang Dajjal kan di kursi belakang Yang dihantemin kan depan dulu Tapi kan Ajaran agama Kristen Islam Tetap Menyepakati bahwa Akhirnya dia kalah Sekalipun tidak hari itu kalah Kan ada rentang waktu Tiga tahun Nah jadi Itulah yang dilakukan Gila Tapi gue salut sama lu Satu hal sih Komika termahal ya Corporate ya Yang penting bayar pajak Yang penting bayar pajak Jom tangannya juga Jadi Cuman kan itu jadi materi Bahwa tidak semua Rolex itu Rolex Jadi kita pakai Rolex sekalipun Tapi kalau muka gak mengakui sisi Pasti tetap bilangnya beli di Bali Mau lalu terakhir deine Lu amazing Lu 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 Serius Gue tuh terakhir kali ketemu lu Itu di como Sekarang udah berwarna ya? Sekarang udah berwarna. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.